Intro Halo Sobat XScience Jumpa lagi dalam program kesayangan kita semua XScience Saatnya eksplorasi sains Kita istirahat dulu aja Kamu kenapa? Dingin Kamu gosok-gosokin tangan aja Oke Sobat XScience Pernah kehujanan gak? Atau pernah merasakan Kedinginan? Nah saat hujan Biasanya cuaca menjadi lebih dingin Tak jarang banyak orang melakukan seperti yang ada dalam tayangan tadi Yaitu menggosokkan kedua tangannya hingga terasa hangat Kok bisa begitu ya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini Halo Sobat XScience Kembali lagi dalam program kesayangan kita XScience Eksplorasi Sains Sobat XScience Apakah kalian tahu? Menurut hukum energi Dari James Prescott Joule Energi itu tidak dapat diciptakan Dan tidak dapat pula dimusnahkan Tapi Energi dapat diubah dari satu bentuk Ke bentuk lainnya Nah Pada umumnya Manfaat energi akan terlihat setelah berubah bentuk Menjadi bentuk energi yang lain Beberapa bentuk perubahan energi Dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari Di antaranya Yang pertama Perubahan energi gerak menjadi energi panas Contohnya Ketika kakak nih Menggosokkan kedua tangan kakak Nanti akan terasa panas Yang kedua Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi Contohnya Coba adik-adik Tepukan telapak tangan adik-adik beberapa kali Terdengar bunyi kan? Yang ketiga Perubahan energi panas menjadi energi gerak Contohnya Adik-adik pernah tidak melakukan percobaan Kertas yang dibuat spiral Di bawahnya disimpan lilin yang sedang menyala Nanti Lama-kelamaan Kertas spiral tersebut akan bergerak Hal ini dapat terjadi Karena adanya peristiwa konveksi Yaitu Perpindahan panas yang disertai dengan aliran zat perantaranya Yang keempat Perubahan energi kimia menjadi energi panas Adik-adik pernah tidak adik-adik berkeringat setelah adik-adik makan Makanan ini akan menghasilkan panas Karena adanya proses metabolisme Atau pembakaran pada tubuh kita secara kimiawi Yang kelima Perubahan energi listrik menjadi energi panas Contohnya Penggunaan setrika listrik Atau solder listrik yang dipanaskan Yang keenam Perubahan energi listrik menjadi energi gerak Contohnya adalah Penggunaan kipas angin listrik Dan penggunaan blender Yang ketujuh Perubahan energi cahaya menjadi energi panas Nah Sobat XScience Sekarang tahu kan Bahwa energi sangat berperan besar Dalam kehidupan kita sehari-hari Apalagi energi dapat kita ubah bentuknya Sesuai dengan kebutuhan kita Saatnya kita bernal Yuk mari kita bernal lari Dalam sebuah percobaan Balon yang ditiupkan direkatkan ke sebuah mobil mainan Pada posisi K Udara dilepaskan dari balon Yang menyebabkan mobil bergerak maju Pada posisi L Semua udara telah lolos Tetapi mobil tersebut terus bergerak maju Namun Kemudian mobil berhenti di M Berikan alasan mengapa Mobil tersebut Terus bergerak menuju dari L Ke arah M Kedua Berikan dua cara Untuk membuat mobil bergerak Dalam jarak yang lebih jauh Dalam percobaan Adakah Sobat XScience yang sudah menemukan jawabannya? Mari kita cocokkan jawaban Sobat XScience Dengan penjelasan berikut ini ya Mengapa mobil terus bergerak maju Dari posisi L ke arah M? Hal itu terjadi karena Energi kinetik yang diperoleh oleh mobil belum habis Oleh karena itu Mobil akan terus bergerak maju Sampai akhirnya berhenti Ketika semua energi kinetik telah habis Energi beransur hilang Dalam bentuk gesekan Suara Dan energi panas Sebelum mobil mainan berhenti Sedangkan Cara yang dapat kita lakukan Untuk membuat mobil bergerak Dalam jarak yang lebih jauh Antara lain Pertama Menggunakan balon yang digelembungkan Lebih besar Jika balon yang digelembungkan Lebih besar Maka akan mengandung Lebih banyak udara Cara kedua Kita bisa membasahi permukaan jalan mobil tersebut Dengan pelicin Seperti air Oli Minyak Dan lainnya Dengan adanya pelicin ini Akan mengurangi gesekan Antara ban dan permukaan Cara ketiga Kita juga bisa memberikan dorongan Pada mobil mainan di awal percobaan Jadi Mobil mainan itu Mendapatkan energi kinetik ekstra Pada awalan Selain energi yang berasal Dari energi kinetik Dari udara di balon Nah Sobat XSense Sekarang sudah lebih tahu dan paham Tentang energi kan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.